selamat menikmati kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah karena kita telah diberikan semua kenikmatan yang sudah kita butuhkan saat ini, nikmat bisa menyaksikan video yang telah kalian lihat saat ini nikmat bisa bernafas dan nikmat iman itu tidak bisa didapatkan tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, tak lupa juga kita menyampaikan sholat dan salam kita kepada Rasulullah yang telah berkorban demi kita dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di Yomil Akhir untuk anak-anak usaja sekalian Alhamdulillah kemarin sudah mengerjakan latihan yang telah usaja berikan walaupun banyak sekali anak-anak usaja yang terlambat mengumpulkan latihan yang cuma dua soal dan paling mudah kalau kamu melihat apa namanya melihat video yang sudah disajikan ke kalian harusnya kalian bisa mengerjakan dengan mudah gitu kan tanpa harus melihat jawaban dari brandly kah itu dari google kah itu atau bahkan dari kawan-kawan kalian kenapa? karena kalaupun kalian melihat dari brandly ataupun dari google sebenarnya usaja kan tidak melarang juga cuman yang salah adalah kalian tidak teliti ketika mengerjakannya kalian tulis bulat-bulat jawaban yang ada di brandly itu kalian tulis bulat-bulat sedangkan soal yang diberikan itu berbeda dengan yang di brandly itu sehingga jawabannya sudah pasti salah hanya beda di muatannya kan kalau di brandly itu kalian muatannya mungkin 3 kolom tapi di soal yang diusaja berikan itu muatannya itu adalah 30 kolom sehingga hasil akhirnya pasti salah nah ini menyebabkan nilai kalian pasti berkurang nah kemudian juga usaja ingin menyampaikan kemarin kan usahakan mengerjakannya itu siap kalian tonton video langsung kalian kerjakan pagi kalian tonton video harusnya sore sudah selesai ataupun gak bisa pagi karena ada alasan tertentu misalnya siang kalian kerjakan ya malam bisa kumpulkan karena kan batas pengumpulan yang usaja berikan yaitu sampai di hari itu di hari itu saja ya kan tapi banyak kali anak-anak usaja ini yang harus di WA dulu mana tugasnya nak padahal sudah kelas 9 tugas ini kok gak ada kenapa tidak dikumpulkan ya kan harusnya kan gak seperti itu lagi ya karena sudah kelas 9 bolak-balik harus dibilang sama kalian kelas 9 itu rasa tanggung jawabnya harusnya sudah lebih besar sehingga kalian itu bisa mengerjakan semua tugas-tugas itu dengan mudah tanpa harus kalian menunda-nunda pekerjaan karena kalau kalian tunda-tunda terakhir kalian lupa ya gak dikerjain masa bolak-balik usajanya harus nanya mana tugasnya nak mana tugasnya nak gitu itu pun syukur-syukur direspon ada yang gak ngerespon sama sekali jadi pesan usajah ini yang terakhir kalinya ya nak ketika ada tugas kalian harus segera mengumpulkannya ke usajah ya nah untuk materi yang selanjutnya itu kita belajar tentang hewan-hewan penghasil listrik hewan-hewan penghasil listrik jadi ada beberapa hewan itu yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat ya kan jadi itulah ciptaan Allah ya kan patut bersyukur kita ya kan nah seperti manusia hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan bergerak berburu mangsa melawan predator atau bahkan untuk navigasi jadi listrik yang digunakan untuk hewan itu dia fungsinya bisa sebagai menanggapi rangsangan bisa untuk bergerak berburu mangsa melawan predator atau bahkan untuk navigasi jadi tetapi umumnya listrik yang dihasilkan oleh hewan tersebut itu dia sangat lemah ya maksudnya dia memang menghasilkan listrik tapi bukan dengan kekuatan yang super gitu ya kan yang bisa menyebabkan kita apa namanya kesetrum berlebihan atau gimana dia ada arus listriknya hangis aja arus listriknya sangat lemah tetapi ada beberapa hewan yang dia menghasilkan arus listrik yang sangat kuat ada juga gitu nah hewan apa saja yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat nah coba kita lihat di buku kalian kalau kamu punya buku buka bukunya halaman 184 kalau gak punya buku lihat aja dari sini ya nah hewan yang pertama yaitu ikan belalai gajah inilah ikannya nampak gambarnya ini ikan belalai gajah ikan ini memiliki mulut yang panjang merupai menyerupai bentuk belalai kan dibilang belalai gajah karena mulutnya itu bentuknya seperti itu dan ikan ini dalam tapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektro plaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi apa itu sel elektro elektro plaks sel elektro plaks adalah sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan tersebut dalam keadaan sedang beristirahat ya jadi elektro plaks adalah sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan tersebut dalam keadaan sedang beristirahat nah arus listriknya akan muncul pada saat otot ikan itu berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator atau mangsanya jadi manfaat dari listrik yang dihasilkan ikan ini adalah yang pertama dia bisa mendeteksi keberadaan ikan predator ataupun keberadaan mangsanya bisa dideteksi dengan apa namanya listrik statis yang dihasilkan oleh ikan tersebut tetapi listrik statis yang dihasilkan dalam dia bertegangan tinggi nah kemudian yang kedua ada namanya ikan pari listrik ini gambarnya ini ikan pari listrik ikan pari ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya pada kedua sisi kepala ikan pari ikan pari ini mampu menghasilkan listrik sebesar 220 volt ini besar tegangan listrik yang ada di rumahan sebesar itu ya kan 220 volt bayangkan 220 volt loh berarti dia termasuk yang menghasilkan tegangan cukup tinggi ya jadi tetapi ikan ini bisa mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya nah selanjutnya ada ikan hiu kepala martil nih hiu kepala martil kenapa dibilang kepala martil karena bentuknya seperti itu seperti martil nampakkan di gambar ikan ini dia memiliki ratusan ribu elektro reseptor atau sel penerima rangsang listrik memiliki ratusan ribu elektro reseptor atau sel penerima rangsang listrik ikan hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga setengah miliar volt besar sekali ya ya kan setengah miliar volt loh nah hiu kepala martil ini biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listriknya ini untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir atau bisa juga untuk menghindari keberadaan predator serta bisa juga untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi nah ini dia ikan hiu kepala martil mampu berapa dia mampu menerima sinyal listrik berapa volt nak setengah miliar volt dan dia memiliki dia menggunakan kemampuannya ini untuk pertama mengetahui letak mangsanya jadi dia mudah menangkap mangsanya yang kedua untuk menghindari keberadaan dari predator jadi sebelum datang predator ini sudah bisa menghindari ya kan kemudian dia juga bisa mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi ikan hiu kepala martil ada berapa tadi yang sudah kita bahas ada tiga yang ikan ikan yang pertama ikan belalai gajah yang kedua ikan parilistrik yang ketiga ikan hiu kepala martil dan yang keempat ini adalah ecitna nampak ini adalah hewan yang memiliki moncong memanjang nampak ini moncong mulutnya ini kan manjang dia muncung dia memiliki fungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya nampak ya di gambar apa namanya ini ecitna dia menggunakan listriknya itu untuk menemukan mangsa atau dia makannya serangga elektro reseptor ecitna ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektro reseptor itu berasal dari perairan jadi yang dia di air itu dia lebih banyak kan hewan yang punya elektro reseptor ini jadi kalau ditanyakan setiap hewan itu dia punya apa namanya sistem elektro reseptor yang kita bahas ini bukan semua dia punya sistem elektro reseptor yang digunakan untuk bisa menangkap mangsa atau bisa menghindari predator nah tetapi sebagian besar itu kenapa hewan air yang banyak memilikinya karena di air itu dia lebih mudah menghantarkan listriknya karena harus terus dibasahi gitu nah kemudian ada belut listrik nampak ini ya gambar belutnya ya serem kali ya kan nampak kan ini namanya belut listrik sering dengar kan belut listrik ini kan nah belut listrik ini dia dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah kejutan tanpa lelah kejut-kejut lah terus gak capek-capek kan kejutan tanpa lelah selama satu jam terkejut terus kalau dia kena ini ya kan karena dia bisa menghasilkan kejutan tanpa lelah selama satu jam bayangkan nah besar jumlah energi listrik yang dihasilkan itu dia bisa menyebabkan kematian pada manusia dewasa ngeri kan ngeri jadi kalau jumpa hindari ya dimanapun kita jumpa ya kan nah hewan belut listrik ini dia bisa menghasilkan kejutan listrik selama satu jam dan energi listriknya ini dia kini bisa menyebabkan kematian pada manusia dewasa ada belut listrik ada namanya lele listrik nah ini lele listrik lele listrik ini adalah lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika dia mempunyai atau memiliki kemampuan bisa menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt lebih besar daripada ikan pari tadi kan 350 volt nah besarnya energi yang dihasilkan lele listrik ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit cukup lama ya kan 45 menit komputer bisa dinyalakan dengan energi listrik yang dihasilkan oleh lele ini Masya Allah ya ini semua ciptaan Allah ya kan Masya Allah adakah manusia yang bisa menciptakannya gak ada makanya terus kita mengucapkan syukur kepada Allah dan kita selalu terkagum-kagum atas kebesaran dari Allah ya kan jadi ada berapa tadi hewan-hewan penghasil listrik yang sudah kita bahas ada 5 ada 6 yang pertama namanya tadi ikan belalai gajah kemudian yang kedua namanya ikan parilistrik yang ketiga adalah ikan hiu kepala martil yang empat ecipna yang kelima belut listrik dan yang terakhir adalah lele listrik nah selanjutnya kita akan membahas penggunaan listrik statis dalam teknologi jadi di jaman yang Masya Allah canggih sekarang ini kan jamannya udah canggih gak kayak zaman dulu kan jamannya canggih jadi penggunaan listrik statis ini banyak digunakan dalam teknologi nah apa saja contohnya yang pertama adalah pengendap elektrostatis pada cerobong asap ini cerobong asap di dalam cerobong asap ini ada penamanya pengendap elektrostatis yang dia berfungsi membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara jadi kan seperti yang kita tahu kalau dia asap itu kan dia bisa mencemari udara tetapi dengan menggunakan pengendap elektrostatis ini yang digunakan pada cerobong asap ini bisa mengurangi atau membersihkan gas buang melalui cerobong asapnya itu supaya partikel-partikel kotornya itu tidak tercemar atau tidak mencemari udara nah komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif nah seperti pada gambar ini nah kamu lihat gambar ini yang gambar A ini adalah cerobong asap dengan pengendap elektrostatis memang tidak semua cerobong asap punya pengendap elektrostatis biasanya adalah pabrik-pabrik yang memang dia berproduksi secara besar-besaran atau yang sudah memang produksinya banyak gitu kan dia menggunakan cerobong asap dengan pengendap elektrostatis ini nah bagaimana skemanya skemanya ada pada gambar B nah cerobong asapnya masuk melalui melewati kawan masuk ke sini kan cerobong asap kotornya masuk ke dalam sini nah kemudian beberapa partikel abu yang bermuat beberapa partikel abu akan bermuatan negatif ini partikel abu yang kita lihat di gambar ini dia akan bermuatan negatif setelah itu pelat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan jadi di sini dia masuklah di sini partikel abu ini nanti pelat yang bermuatan positif ini akan menarik partikel abu yang dia bermuatan negatif tersebut yang nanti akhirnya asap yang keluar itu adalah asap yang bersih asap yang bersih yang tidak mencemari lingkungan yang selanjutnya adalah teknologi selanjutnya adalah teknologi dalam pengecatan mobil pengecatan mobil nah pada proses pengecatan mobil ini putiran cat mobil itu dia bermuatan akan bermuatan listrik ketika terjadi gesekan dengan mulut pipa semprot dan udara di sini kan ini cat yang di dalam sini ketika dia bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara dia akan bermuatan listrik putiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil langsung dia tertarik ke badan mobil karena badan mobil ini dia bermuatannya berlawanan dengan muatan cat di sini jadi karena ada gesekan tadi akhirnya dia langsung tertarik ke badan mobil di sini karena badan mobil ini dia bermuatan berlawanan dengan cat dari yang di dalam sini ini dalam proses pengecatan mobil yang selanjutnya adalah mesin fotokopi masya Allah mesin fotokopi ini juga dia bisa menggunakan listrik statis dalam penggunaannya selain menerapkan konsep optik di dalam sini memang ada konsep optik tau kan konsep optik itu gimana kan di foto dia gitu kan ada kameranya di scan yang bisa menghasilkan hasilnya itu sama seperti yang di aslinya nah komponen utama pada mesin fotokopi ini dia menerapkan listrik statis dalam penggunaan tuner atau tempat bubuk hitam halus di dalamnya tuner itu sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga dia mudah ditarik oleh kertas nah itu adalah teknologi yang menggunakan listrik statis dalam penerapannya jadi masya Allah listrik statis itu ternyata sudah familiar di kehidupan kita sehari-hari dan banyak manfaatnya jika digunakan secara benar nah seperti ini yang ciptakan ini semua kan Allah ya kan maha besar Allah yang telah menciptakan ini semua jadi kita patut selalu bersyukur kepada Allah nah ternyata pun di dalam tubuh kita juga terdapat sel yang bermuatan listrik kan seperti yang sudah usah dijelaskan sebelumnya ya kan nah bukan hanya manusia hewan juga dia bisa menghasilkan listrik yang dia digunakan untuk menanggapi rangsang digunakan untuk bergerak digunakan untuk berburu mangsa melawan predator dan musuh serta juga digunakan untuk navigasi jadi banyak sekali ya apa namanya kekuasaan Allah ini ya kan kekuasaan Allah ini yang sebenarnya sudah kita nikmati dan patut kita harus selalu bersyukur atas itu semua dengan demikian akhirnya berakhirlah pula kita materi kita di listrik statis ya kan listrik statis kita habis materinya sampai disini nah karena sudah habis materinya sampai disini maka minggu depan kita masuk ke listrik dinamis sebelum kita masuk ke listrik dinamis mari kita rangkum apa-apa saja yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu ini tentang listrik statis yang pertama listrik statis itu terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik ya kan seperti yang sudah harus dijelaskan muatan listrik itu ada berapa muatan listrik ada dua ya negatif dan positif tetapi secara umum dia tiga ya kan ada elektron proton dan neutron neutron itu dia yang bermuatan netral kemudian muatan listrik terdiri dari muatan listrik positif dan negatif muatan listrik sejenis dia akan tolak menolak ya kan muatan listrik sejenis dia akan tolak menolak jika positif bertemu dengan positif atau negatif bertemu negatif dia akan bersifat tolak menolak kemudian muatan listrik yang tidak sejenis atau berbeda jenis yaitu positif bertemu dengan negatif misalnya ini akan bersifat tarik menarik yang ketiga besarnya gaya tolak atau gaya tarik kedua muatan listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan hukum kolum apa persamaan hukum kolum F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat jadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat dimana K adalah muatan R adalah jarak antar muatan kemudian K itu adalah konstantan nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 kemudian udah itu aja ya kan udah kan kemudian medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan yang lain simbolnya apa kemarin medan listrik eh kan parungusnya lihat lagi bukunya ya mending kalau catat ada yang nggak catat pasti ada yang nggak catat nah yang nggak catat pasti sekarang lagi senyum-senyum catat lah nah ya kan nanti kalian kalau nggak catat apa yang kalian tahu si lista mana si lista ini ya tak pernah dia mengumpulkan tugas ini nah rangkuman yang kelima adalah potensial listrik merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik lainnya yang jauh tak terhingga jarak tidak berpengaruh kemudian kita belajar tentang beda potensial listrik potensial listrik kemarin rumusnya apa V kan V sama dengan apa kemudian beda potensial listrik ini dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan dimana beda potensial listrik itu rumusnya V sama dengan apa energi listrik V per G ini banyak yang salah kemarin ya kemudian proses petir ini petir itu terjadi karena adanya beda potensial yang terdapat pada lingkungannya beda potensial pada dua awan bisa menyebabkan terjadinya petir dua awan yang berbeda atau beda potensial antara awan dan bumi juga bisa menyebabkan perpindahan elektron inilah yang menyebabkan terjadinya petir kemudian kita juga sudah belajar tentang kelistrikan pada tubuh yang berkaitan dengan komposisi ion dan sal-saraf yang terdapat padanya nah kita juga sudah belajar tentang sal-saraf itu tersusun atas bagian dendrit apa kemarin dendrit aduh nyatot gak ya gak catat tengok lagi videonya minggu lalu tengok di youtube jangan malas dendrit badan sel inti sel dan ada murid atau akson nah sal-saraf bisa mengantarkan rangsang karena adanya muatan yang tarik-menarik tarik-menarik muatan listrik pada saraf itu terjadi jika terjadi rangsangan dari luar ya kan atau neurotransmitter selanjutnya muatan listrik pada sel-saraf terdapat pada bagian akson atau neurid pada saat sel-saraf tidak menghantarkan impuls atau rangsangan muatan listrik negatif terdapat di dalam sel-saraf dan muatan listrik positif yang terdapat pada bagian luar sel-saraf selanjutnya hewan yang bisa menghasilkan listrik juga sudah kita bahas apa saja ikan melalai gajah ikan pari listrik ikan hiup kepala martil ecipna kemudian belut listrik serta leleh listrik dan yang terakhir kita sudah bahas tentang teknologi listrik yang dimanfaatkan pada alat-alat seperti corobong asap pengisian mobil dan pada mesin fotokopi inilah bagian konsep yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu ini ya kan tentang listrik statis kita sudah belajar muatan hukum kolum medan listrik dan beda potensial muatan terbagi menjadi dua ya kan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya pada sasaraf misalnya pada hewan yang menghasilkan listrik dan pada teknologi listrik yang ada di lingkungan habis nah kalau sudah habis apa yang kita lakukan selanjutnya biasanya kita ulangan iya kan biasanya kita ulangan ulangan kita nak siapa yang jawab iya atau semua jawabnya enggak nah sekali lagi ya usudnya ingatkan sama anak usudnya sekalian udah kelas 9 nak jangan biasakan memberikan contekan jawaban kepada temannya atau membagikan jawabannya jadi kami tuh tahu kenapa kalian tuh bisa nyontek karena yang dilihat itu salah yang salahnya pun sama semua ya kan yang benarnya pun itu juga titiknya sama komanya sama nampak kali kalau nyontek itu kan apalagi yang dia nengoknya dari brandli nengoknya dari brandli brandli itu kan dia gak ditengok-tengoknya lagi maunya kalaupun nengok di brandli dilihat betul-betul angkanya sama atau enggak jangan asal mencaplok jadinya salah semua nah materi kita sampai disini jika ada ingin yang kalian tanyakan boleh kalian tanyakan secara langsung ke ustazah via japri ya yang sering nanya itu biasanya si rayhana si naila putri barka yang lain jarang nanya yang lain tuh sering ditanya ya kan ditanya bukan nanya ya kan ditanya nah kalau kalian punya buku buku apa namanya buku ipanya ini kalian bisa mengerjakan misalnya bukan ini bukan kewajiban ya tapi misalnya kamu kerjakan latihan-latihan yang ada di buku tersebut ya kan kalau ada yang bingung kamu bisa tanyakan ke ustazah dulu kita bahas semua nih ya kan nah minggu depan kita akan membahas tentang listrik dinamis listrik statis itu kita bahas selanjutnya listrik dinamis nah listrik dinamis ini kita akan banyak hitung-hitungan nak jadi persiapkan mental kalian ya untuk menyaksikan pelajaran selanjutnya minggu depan tentang listrik dinamis kayaknya gak usah ulangan dulu lah ya kan karena pun kalian beberapa kali sudah latihan jadi untuk kelas 9 ustazah tidak memberikan ulangan paling nanti latihan untuk pelajaran yang selanjutnya ya mudah-mudahan anak-anak ustazah semua memaham apa yang ustazah sampaikan hari ini jika kalian tidak paham atau ada yang tidak mengerti kalian bisa ulang lagi videonya dengan melihat di youtube ya cari aja di youtube ada itu atau kalau tidak udah dilihat pun youtube tapi masih ada yang belum paham ada yang belum paham itu artinya tidak semua yang tidak dipahami mungkin 1-2 gak paham boleh lah tanya emang ustazah tapi kalau ditanya ustazah anak gak ngerti yang mana gak ngerti semua ustazah nah itu udah kelewatan namanya kalau semua gak ngerti itu kelewatan masa dari segitu banyaknya materi yang disampaikan satu pun gak ada yang nyangkut di kepala kamu berarti ada yang salah pada diri kamu ya kan nah tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini dan terus kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara offline nah itu aja materi kita hari ini yang bisa harus disampaikan marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ilanta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati